Ternyata merawat ODD itu tidak semudah kalau kita ngajarin orang. Kalau saya misalnya mendengarkan pasien, tapi begitu saya sendiri yang harus berhadapan, saya menjadi orang yang tidak sabaran, jadi marah-marah, walaupun saya tahu apa yang dialami oleh orang tua. Untuk merawat ODD itu sebenarnya kita tidak bisa sendiri, kita butuh support orang-orang di sekitar kita, karena dengan support itu biasanya saling menguatkan, atau kalau kita sudah mengalami capek, burn out, lelah, di mana kita butuh mid-time, ada orang lain yang menggantikan, yang bisa menjaga atau mengasuh ODD. Jadi merawat ODD itu bukan pekerjaan mudah, itu pekerjaan yang luar biasa, kalau menurut saya tidak semua orang juga bisa menjadi caregiver yang baik. Untuk menjadi caregiver berarti dia harus mempersiapkan diri, selain tahu apa itu dimensia, dimensia, atau apa itu Alzheimer, dia juga harus menyiapkan mentalnya sehingga siap untuk menjadi caregiver yang baik. Akan ada satu waktu ketika misalnya saya kecapean gitu ya, fisik, atau mungkin stress dengan kayak, pastikan ada beban, apa ya, beban mental gitu ya, nggak sedikit gitu. Tadi seperti yang saya sudah bilang, kita harus memang ambil tetap, kita ambil waktu untuk diri sendiri, dengan mungkin yang lakukan aktivitas yang kita suka gitu kan, untuk bisa refresh aja sih, refresh kayak our mind gitu, supaya once kita udah cukup tenang, capeknya udah teratasi, jadi kita bisa balik lagi dalam keadaan yang fit dan prima untuk melanjutkan keseharian sebagai caregiver gitu. Tapi ketika kita udah belajar gitu ya, kita udah melalui satu jangka waktu yang cukup gitu, kita akan mengerti bahwa kita akan automatically tahu dengan sendirinya gimana harus menghadapi si passionnya gitu. Jadi kalaupun misalnya emang dia lagi cranky, lagi marah, ya kita tahu celahnya gitu untuk membuat dia merasa comfortable, sehingga kita mengenali lah apa penyebab dia marah atau apa penyebab dia cranky, dan kita berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi penyebabnya itu gitu, dan kita bikin dia lebih nyaman, lebih comfortable, sehingga mungkin ya fasenya bisa meredah lah, bisa diatasi.